Hai Assalamualaikum aku akan menanggapi pertanyaan yang masuk seputar kartu SD langkah pertama atau cara awal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kartu SD kita tiba-tiba error atau tercabut atau banyak hal yang terjadi saat proses kita masukkan ke handphone cara memperbagi kartu SD rusak atau korup yang pertama restart gadget atau telepon teman-teman ya untuk memastikannya kita matikan dulu handphonenya jadi kita restart dulu kita keluarkan dulu cara yang kedua yang bisa teman-teman melakukan adalah pindahkan kartu SD ke HP lain dari handphone teman-teman kita pindahkan kartu SDnya ke HP lain ke tempat saudara atau teman pinjem aja dulu sebentar ya kan untuk ngecek Apakah kerusakan ada pada handphone atau kartu SD yang ketiga sambungkan ke laptop atau PC nah ini juga bisa jadi alternatif teman-teman bisa masukkan dulu ke adapter kemudian teman-teman masukkan ke laptop ya untuk mengecekkan lebih lanjut Oke selanjutnya yang keempat aplikasi mini tool partition wizard ini juga teman-teman bisa download di Playstore untuk versi Androidnya untuk kategori handphone tertentu biasanya sudah ada juga jadi kalau teman-teman sudah download aplikasinya untuk yang di laptop biasanya ada tiga langkah yang teman-teman bisa ikutin optionnya pilih aja nanti di poin ketiga itu teman-teman ada opsi nanti teman-teman pilih aja yang opsi cek dan fix detected error lalu klik start ya jadi intinya itu aplikasi ini untuk mengecek kartu SD kita yang kelima adalah memformat kartu SD nah ini kalau memang kuda bener-bener enggak ada cara lain tapi pastikan teman-teman untuk membackup dulu data-data atau file-file penting ke HP lainnya jadi data-data kita atau file-file penting kita aman selanjutnya adalah kita harus mengetahui ciri-ciri kartu SD yang rusak ciri-ciri apa sih yang biasanya ditunjukkan saat KPS kita rusak biasanya itu foto dan video terhapus tiba-tiba di kartu SD tanda selanjutnya adalah ada notifikasi kartu SD error atau rusak nah ini sudah jelas kalau ada keterangan begini sudah pasti error dan rusak biasanya ada notifikasi masuk yang menyatakan bahwa kartu SD kita rusak untuk memperbaiki yang selanjutnya tidak bisa menyalin menambahkan bahkan menghapus file di kartu SD sudah dipastikan kalau sudah tidak bisa bisa menyalin menghapus itu sudah pasti error bahkan tidak bisa membuka file yang barusan didownload itu pasti error ya teman-teman tapi satu catatan yang harus teman-teman perhatikan adalah perlu diingat bahwa ini tidak berlaku pada kartu SD yang rusak secara fisik namun pada kartu SD secara internal misalnya kartu SD teman-teman itu tidak terbaca karena kotor atau rusak secara fisik contohnya tidak tergores atau bisa juga karena slot kartunya enggak pas waktu masangnya itu bisa juga jadi faktor faktornya teman-teman bisa cek di video aku yang lain itu ada sudah aku bahas semua juga kalau rusak secara fisik atau tidak terbaca ya tapi kalau udah yakin kerusakan secara internal dari kartu SD teman-teman bisa ikuti langkah-langkah di atas tadi ya Oke terima kasih banyak buat yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya